TikTok Shop ini mungkin pada awal-awal terlihat sangat ramah dengan UMKM tapi belakangan ternyata banyak produk impor yang ada di TikTok Shop yang membuat pedagang UMKM kalah bersaing dari segi harga dan membuat mereka akhirnya bangkrut. Direktur bisnis dan pemasaran Smesko Indonesia yang bernama Wientor Rahmada mengatakan ia mendapatkan laporan dari setidaknya 70 UMKM soal persaingan harga yang tidak sehat semenjak adanya TikTok Shop. Dia mendapatkan laporan kalau produk-produk impor yang dijual di TikTok Shop harganya benar-benar murah banget sampai-sampai pedagang UMKM ini tidak mampu bersaing. geng-geng Akhirnya TikTok Shop dilarang di Indonesia dan banyak sekali online shop-online shop yang mulai berteriak mereka merasa ini semua nggak adil dan begitu juga dengan orang-orang yang jualan langsung yang dari toko gitu ya mereka juga selama ini merasa dirugikan dengan hadirnya TikTok Shop jualan mereka sepi dan mereka merasa tidak adil juga jadi sekarang Indonesia para pedagangnya, para UMKM-nya itu saling berseteru antara yang jualan di TikTok dengan yang jualan langsung dari toko alias OG-nya gitu seperti yang kita tahu ya TikTok ini dulunya berawal dari sebuah platform hiburan yang bahkan dianggap sebagai platform alay gitu tapi seiring berjalannya waktu banyak hal yang bisa kita dapatkan dari TikTok mulai dari yang positif sampai dengan hal-hal negatif pun ada di sana nah, saking membeludaknya manusia yang berada di dunia maya terkhusus di platform TikTok ini akhirnya hal tersebut membuat si pemilik dari platform ini berpikir untuk membuat suatu terobosan baru yaitu marketplace alias tempat berdagang, tempat jual beli nah, ini sebenarnya konsepnya mirip gitu ya dengan kehidupan kita sehari-hari kalian bisa perhatikan lah dimana ada orang yang rame udah pasti nantinya abang-abang gerobak bakal ngumpul di sana dimana lagi ada yang heboh abang-abang starling tukang bakso bakal ngumpul di sana karena bagi para pedagang kerumunan orang, pusat perhatian orang adalah sebuah kesempatan untuk berdagang untuk menjual barang-barang dagangan nah, itu emang udah konsepnya makanya jangan heran banyak bangunan-bangunan atau properti-properti yang berada di pinggir jalan pada akhirnya itu berubah yang dulunya tempat tinggal atau rumah tinggal sekarang malah lebih cocok dijadikan toko agar apa? agar orang-orang langsung melihat ya kan? langsung membeli sepraktis itu dan begitu juga ketika dunia maya atau era digital ini semakin berkembang banyak orang-orang yang berotak bisnis mulai melihat ada kesempatan dimana keramaian atau kerumunan orang yang berada di dunia maya ini bisa dimanfaatkan atau bisa di-convert menjadi konsumen yang siap untuk berbelanja atau membeli nah, kurang lebih konsep simpelnya kayak gitu lalu geng semenjak munculnya tiktok shop sebagai marketplace atau e-commerce banyak sekali kegaduhan yang terjadi orang-orang gaduh dan kaget dengan para artis yang mulai jualan orang-orang gaduh dan kaget dengan barang-barang yang dijual cukup murah sangat murah orang-orang juga kaget banyak tiktoker yang tiba-tiba mendadak kaya dari hasil berjualan di tiktok shop dan fenomena tiktok shop ini sekarang sedang menjadi perdebatan tersendiri di negara kita nah, ini cukup seru untuk kita bahas secara lengkap bagaimana sih perjalanan dari tiktok dari yang awalnya tempat hiburan disebut tempatnya alay sampai pada akhirnya banyak orang yang menggantungkan hidup di tiktok dan untuk saat ini salah satu fiturnya yaitu tiktok shop sudah mulai dilarang oleh pemerintah Indonesia untuk berdagang di sana langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain sebelum kita bahas kepermasalahannya kita flashback sedikit nih geng ya tentang eksistensi tiktok di negara kita Indonesia aplikasi anak alay itulah yang melekat pada nama tiktok kalau kita ingat-ingat lagi tiktok ini dulunya itu muncul dengan nama musikli nah musikli itu ya aplikasi apa ya kayak musik, dance orang-orang pada selfie di sana dengan filter-filter yang segala macem gitu nah itu awal kali pertama muncul lalu tiba-tiba musikli ini diakusisi oleh pihak tiktok yang mana tiktok sendiri dulunya sudah rilis terlebih dahulu tahun 2016 di China dengan nama awal Douyin nah ketika mereka mau mengembangkan sayap yang lebih lebar lagi mereka mengakuisisi musikli dan mengubah nama Douyin tadi menjadi tiktok agar lebih mudah disebut atau diucapkan oleh masyarakat internasional dan ternyata teknik atau target mereka tersebut berhasil mungkin kalian ingat satu nama ya kalau kita membahas tiktok Indonesia yaitu Bowo Alpenlibe dia adalah denengkotnya atau puh-sepuhnya tiktok yang pertama kali melejit namanya dulu tapi koreksi gue kalau gue salah ya kalau memang ada yang melejit jauh sebelum Bowo boleh koreksi pernyataan gue ini tapi yang gue ingat dulunya itu Bowo terlebih dahulu melejit namanya dan bahkan dia menjadi ikon tiktok alay Indonesia ya orang-orang akan menyebut tiktok anak alay karena dulunya ya Bowo sempat ada video dia meet and greet gitu ya di kota tua cuman pake pokoknya dia ngepraktekin lah cara dia bikin tiktok dan disaat itu heboh banget nah lalu geng cap alay pada tiktok ini gara-gara adanya meet and greet Bowo di masa itu akhirnya membuat pihak tiktok itu kalau gak salah sampai ngeblokir akunnya Bowo setiap kali Bowo bikin akun tiktok baru itu langsung diblokir lagi sama tiktok karena disaat itu tiktok ingin merubah image mereka dari yang dicap alay menjadi sebuah aplikasi yang friendly yang keren yang gaul gitu di dalam perjalanannya tiktok saat di Indonesia pada tanggal 3 Juli tahun 2018 itu pernah diblokir oleh Kominfo nah pihak Kominfo sampai memblokir 8 nama domain yang terkait dengan tiktok walaupun ketika itu Kominfo mengatakan pemblokiran tersebut hanya bersifat sementara karena disaat itu tiktok dianggap tidak mematuhi ketentuan yang ada di Indonesia nah lalu di Indonesia itu sempat tersebar isu yang mengatakan kalau tiktok ini adalah jiplakan dari musikeli atau jangan kata lain tiktok ini muncul karena mereka plagiat nah sebenarnya salah dalam sejarahnya memang musikeli ini seperti yang gue katakan sebelumnya itu diakusisi oleh pihak China yang awalnya itu mereka punya aplikasi namanya doyin dan setelah itu baru mereka mengganti namanya jadi tiktok nah musikeli sendiri sebelumnya dimiliki oleh perusahaan yang bernama byte dance sebuah perusahaan media yang berasal dari China juga yang sebelumnya mengakuisisi musikeli dan harga akusisi musikeli ini sebesar 1 miliar USD pada tahun 2018 dari beberapa hal yang disukai oleh orang-orang tentang tiktok adalah dulunya orang-orang menggunakan tiktok dengan back sound yang tidak terkena copyright ya kan orang-orang bisa ngedance mengekspresikan diri dari muda sampai tua semuanya kayak pede aja gitu di tiktok nah ditambah lagi algoritma tiktok itu beda banget sama instagram dan juga youtube kenapa demikian karena di tiktok kita mau dari background apapun mau dengan kualitas apapun kemungkinan untuk bisa viral itu sangat besar karena di tiktok penyebaran konten ke setiap penggunanya itu tidak tergantung pada followers jadi ada yang namanya FYP yang gue yakin kalian udah pada tau atau for your page kepanjangannya nah fitur for your page inilah yang membuat orang-orang tuh semakin bersemangat untuk bikin karya karya apapun di tiktok karena sangat memungkinkan untuk mereka bisa jadi terkenal nah lalu suksesnya tiktok di seluruh penjuru dunia itu tidak terlepas dari pandemi covid nah tepatnya tuh pada tahun 2020 munculnya hashtag stay home yang menandakan orang-orang harus berkegiatan di rumah nah disinilah kesempatan untuk tiktok semakin banyak digunakan dan semakin berkembang yang pada awalnya orang-orang menggunakan tiktok karena mereka jenuh tapi lama-lama hal yang mereka kerjakan di sosial media tersebut malah mendatangkan keuntungan nah pada bulan oktober tahun 2020 ada sekitar 2 miliar manusia di seluruh dunia yang menginstall aplikasi tiktok dan jumlah ini ternyata membuat tiktok menjadi aplikasi pendatang baru di platform media sosial dan mampu bersaing dengan instagram twitter facebook serta bahkan bisa menjadi pesaing dari youtube karena di saat itu youtube menyajikan video yang panjang-panjang ya di masa itu belum ada yang namanya video short nah akhirnya tiktok lah yang menjadi raja video-video pendek di saat itu bahkan instagram juga belum ada reels ya di saat itu lalu singkat cerita karena pengguna tiktok semakin meledak dan seperti yang gue katakan sebelumnya konsepnya adalah ketika ada kerumunan disitu ada kang bakso disitu ada pedagang somai dan lain-lain dan itulah yang dilakukan oleh tiktok tanggal 17 april tahun 2021 secara resmi tiktok di indonesia menghadirkan fitur baru yang bernama fitur tiktok shop short video live streaming memberikan pengalaman marketing funnel yang sangat maksimal fitur ini adalah sebuah social commerce yang memungkinkan kalian untuk mendapatkan hiburan serta bisa langsung berbelanja hanya menggunakan satu aplikasi ya kayaknya gak perlu gue jelasin lah kalian pasti usernya lah ya atau customer-customer yang belanja di tiktok shop hal yang menjadi unggulan di tiktok shop ini adalah fitur tersebut memberikan kesempatan kepada brand serta seller untuk mengembangkan bisnis mereka dengan promosi menggunakan video pendek dan juga fitur live shopping di akun tiktok bisnis mereka atau bekerja sama dengan para konten kreator dan tiktok di saat itu sangat-sangat berkembang terutama di wilayah asia tenggara dan cina pengguna tiktok di asia tenggara bisa dikatakan semakin berminat untuk berbelanja di tiktok shop nah hal ini bisa dilihat dari angka pembelanjaan pengguna di wilayah asia tenggara di tiktok shop yang mencapai 4,4 miliar USD atau setara dengan 67,6 triliun rupiah pada tahun 2022 wow perputaran duit di satu aplikasi ini gila banget padahal perbedaan di tahun sebelumnya itu jauh banget gitu di tahun 2022 tersebut itu merupakan kenaikan 4 kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 nah lalu di cina pengguna tiktok cina menghabiskan sebanyak 1,41 triliun yuan untuk berbelanja di doyin selama tahun 2022 yang mana jumlah tersebut naik 76% dari tahun 2021 ya kalau kita lihat ini semua tidak terlepas dari orang-orang yang gabut di rumah gak tau mau ngapain akhirnya nge-scroll handphone doang dan terdoktrin dengan iklan-iklan entertainment yang ada di tiktok ya mereka terpengaruh akhirnya mereka pun berbelanja lalu bagaimana dengan di Indonesia di Indonesia sendiri tidak jauh beda Indonesia benar-benar membludak pengguna tiktoknya dan bahkan tiktok yang tadinya dikenal sebagai aplikasi untuk lihat-lihat cewek seksi joget untuk lihat video konyol video horror dan berita-berita aneh gitu ya tiba-tiba berubah menjadi pesaing dari beberapa e-commerce yang ada di Indonesia salah satunya ada Shopee Tokopedia dan e-commerce e-commerce lain lalu pernah ada survei digital yang dilakukan oleh Telkomsel melalui e-survey.id yang mengungkapkan sejumlah alasan konsumen di Indonesia lebih memilih tiktok shop untuk berbelanja dibandingkan dengan platform lain nah hasilnya dari survei tersebut mayoritas dengan angka 76,75% yang memilih tiktok shop menganggap kalau barang-barang atau produk yang dijual di tiktok shop memiliki harga yang relatif lebih murah dan banyak diskonnya nah lalu 65% orang Indonesia lainnya memilih tiktok shop karena banyak promo dan voucher yang disediakan oleh tiktok shop sendiri ya ibaratnya di saat itu tiktok shop lagi bakar duit lalu disusul dengan angka 52% yang mengatakan kalau penjelasan dari host ketika live shopping yang sangat-sangat menarik sehingga mereka menjadi tertarik untuk membeli produk tersebut dan sisanya adalah alasan seperti fiturnya yang mudah digunakan iklan produk yang muncul terus di branda sehingga hal itu mendokterin mereka atau mempengaruhi mereka dan juga mereka percaya kalau tiktok shop itu sangat aman lalu penjual-penjual disana juga terpercaya atau sudah disleksi jadi dari kesimpulan beberapa alasan masyarakat kita itu yang pertama pengen murah pengen cepat dan pengen aman kalau misalkan dibilang berkualitas belum tentu karena disini gak ada yang disebutkan karena barangnya bagus banget berkualitas pemakaian nyangka panjang gak peduli kayaknya orang kita lebih peduli yang penting murah kalau emang rusak beli lagi beda banget ya dengan orang-orang di luar negeri sana orang di luar negeri sana gak apa-apa mahal-mahal dikit beda tipis gitu ya yang penting original dipakai untuk beberapa tahun kagak rusak-rusak dan itu ya membuat jauh lebih hemat gitu ya karena gak perlu beli lagi dalam jangka waktu yang singkat nah sejauh ini mungkin kalian sudah sedikit paham ya geng kenapa banyak masyarakat yang lebih memilih tiktok shop dalam berbelanja karena memang inovasi-inovasi yang dibuat oleh tiktok shop ini luar biasa banget yang membuat kita tuh gak jangka gitu kayak beli celana aja tuh bisa ada yang 5 ribu harganya nah tapi kalau ditelaah lagi kenapa bisa murah ya karena mereka gak nyewa toko para penjual atau pedagang tersebut gak nyewa toko mereka bermodalkan pulsa gitu bermodalkan pulsa kalau udah ada rejekinya beli alat-alat syuting yang proper akhirnya mereka live streaming dengan alat tersebut sehingga looknya tuh jadi lebih cakep lebih mewah dan barang-barang yang dipromosikan pun jauh lebih detail dan lebih wah kelihatannya di kamera akhirnya hal tersebut membuat daya tarik untuk para konsumen jadi bisa dikatakan apa yang ditawarkan oleh tiktok itu sangat-sangat menggiurkan membuat masyarakat Indonesia tertarik oke sekarang kita masuk ke dalam pembahasan munculnya tiktok shop merugikan UMKM lokal serta adanya isu tentang Project S memang ya kita sebagai konsumen ya sebagai orang yang tidak terlibat langsung di dalam bisnis jual-beli alias bukan pedagang itu biasanya akan melihat kalau tiktok shop ini benar-benar memudahkan membuat kita mendapatkan barang dengan harga yang lebih terjangkau tetapi jika dilihat dari fenomena yang terjadi di negara kita banyaknya pedagang-pedagang konvensional yang mengeluh jika mereka jadi sepi pembeli salah satu yang banyak dibicarakan dan sedang viral di negara kita sekarang adalah sepinya tanah abang tersebar beberapa video yang entah benar atau enggak kenyataannya gitu ya tanah abang ini benar-benar sepi atau enggak sesuai dengan video itu entah itu hanya video yang dibuat mungkin pada pagi hari memang lagi sepi-sepinya gitu belum ada pengunjung entah bagaimana tapi dari salah satu keterangan penjual yang mengatakan kalau di tahun 2019 mereka bisa mendapatkan puluhan juta per hari tetapi saat ini mereka hanya bisa mendapatkan satu pembeli dalam sehari wow satu pembeli loh penjual ini dengan terang-terangan menyalahkan tiktok shop sebagai alasan kenapa sekarang toko mereka itu sepi pembeli tapi ini justru membingungkan sebenarnya ya kalau memang tiktok shop itu membuat para pedagang ini sepi kenapa para pedagang itu tidak ikut nimbrung ke tiktok shop juga gitu jualan di tiktok pasti akan timbul pertanyaan kayak gitu dan kenapa harus tiktok shop yang disalahkan bukankah e-commerce itu banyak adalah zada shopee tokpet bukalapak dan lain-lain lah segala merek kenapa e-commerce e-commerce tersebut tidak berpengaruh kepada penjualan para pedagang konvensional kenapa justru kemunculan tiktok shop yang menjadi masalah dan dari beberapa sumber yang gue dapatkan ya dikatakan kenapa para pembeli lebih memilih untuk belanja dari e-commerce ketimbang harus datang ke tanah abang itu gara-gara perilaku konsumen mulai bergeser dan mulai mengandalkan platform e-commerce karena lebih mudah dan lebih efisien selain gak perlu capek-capek jalan gak berat di ongkos terus gak kena panas kalau naik motor gak perlu biaya parkir udah gitu bisa milih barang-barang yang jauh lebih murah sebenarnya fenomena kayak gini agak bahaya juga karena kenapa ini akan mengajarkan para konsumen atau masyarakat untuk bersikap malas ditambah lagi sikap malas ini adalah sikap yang adiktif yang mana nantinya ketika belanja itu jadi lebih mudah maka setiap orang kalau gabut akan belanja coba deh kalau gak percaya coba tanya sama diri sendiri nih berkaca nih sadar gak sih selama ini kayak gampang banget gitu klik-klik check out klik-klik check out apalagi sekarang setiap e-commerce itu menyediakan yang namanya pay letter bayar belakangan dalam bahasa kasarnya lo ngutang gitu ya nah itu semakin mudah dan semakin gila-gilaan dan juga geng tanpa disadari ya di negara kita daya beli masyarakat itu menjadi sedikit menurun dan berkurang maka dari itu banyak orang yang lebih memilih untuk lihat-lihat aja di platform tapi lihat-lihat aja di platform ngescroll-ngescroll itu biasanya akan berpengaruh juga kalau di kantong mereka ada uang 40 ribu nih misalkan harga barang tersebut 30 ribu mereka akan dengan gampang terpengaruh walaupun jumlah uang mereka sebenarnya udah mepet nah itulah kekuatan dari hipnotis e-commerce atau marketplace daya beli masyarakat yang menurun itu dikarenakan pendapatan masyarakat Indonesia sekarang bisa dikatakan mengecil gitu ya gaji nga naik-naik apalagi PNS gitu banyak kebutuhan hidup ditambah lagi kemarin pandemi oleh karena itu banyak masyarakat yang lebih memilih belanja lewat aplikasi atau toko online karena disana banyak barang murah alias kwe-kwe orang-orang sekarang lebih berpikiran kayak mending gue beli kwe bisa gue pake tetap bisa mejeng ketimbang gue beli asli tapi mahal banget nah dari sinilah teknologi yang digunakan oleh platform toko online-toko online ini sudah mulai menggunakan AI untuk merancang algoritma mereka karena tanpa kalian sadari nih ya semua aplikasi itu seakan-akan tahu apa yang kalian butuhkan dan itu semua terekam di handphone kalian jadi ibaratnya nih kayak kalian lagi ngobrol sama temen kalian ucapin kata ikat pinggang atau ngucapin kata sabun nah tiba-tiba nanti di timeline kalian akan muncul iklan-iklan ikat pinggang iklan sabun dan apapun yang kalian ucapkan dan itu adalah teknologi AI dan teknologi AI tersebut sudah digunakan untuk membantu mengatur algoritmanya keberadaan TikTok Shop dan algoritmanya sendiri itu mulai dicurigai yang mana dikatakan kalau algoritma TikTok Shop yang tadinya membantu semua UMKM termasuk UMKM di Indonesia itu sudah mulai mengarah kepada mengoleksi data-data produk yang laris di sebuah negara termasuk negara kita yang tujuannya nanti database tersebut akan diserahkan kepada produsen yang ada di Cina untuk memproduksi benda-benda yang sama nah ini bahaya banget nih ibaratnya tuh ya kalau di Indonesia nih misalnya ada sebuah barang yang gak ada di negara lain contoh misalnya kayak sendal jepit misalnya sendal jepit nih ya apa sih sendal jepit yang disukai oleh orang Indonesia oh sendal jepit brand A misalkan karena empuk banget kualitasnya sekian 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 nah tiba-tiba tuh di copy tuh database-nya oh barang ini sangat laris di Indonesia nah akhirnya produsen Cina akan membuat barang tiruan yang sama persis secara desain bahan dan lain-lain akhirnya nanti mereka memproduksi besar-besaran dan menjual dengan harga yang jauh lebih murah lalu timbul pertanyaan kenapa harus Cina yang dicurigai jawabannya adalah karena memang negara Cina merupakan sebuah negara yang bisa menghasilkan sebuah barang yang dijual dengan harga murah mereka bisa produksi dengan jumlah yang begitu banyak dengan harga yang sangat terjangkau dan lagi-lagi ya kualitas barang itu bisa ditiru bahannya bisa ditiru desain bisa ditiru tapi satu hal yang gak bisa ditiru adalah penjualannya harga yang paling murah itulah yang akan diincar oleh konsumen dan inilah strategi dagang yang dirancang oleh Cina mereka menciptakan TikTok Shop untuk mensurvey benda-benda apa aja yang sangat-sangat laku di pasaran dan benda itu akan mereka duplikat alias copy strategi TikTok ini disebut-sebut sebagai Project S kenapa bisa muncul kecurigaan atas fenomena ini dari mana asal kecurigaan tentang Project S kecurigaan atas Project S ini pertama kali datang dari Inggris menurut laporan Financial Times pengguna TikTok di Inggris mulai melihat fitur belanja yang bernama Trendybit di aplikasi tersebut di dalam fitur tersebut terlihat ada barang yang bisa dibeli dan populer produk-produk yang ada di dalam Trendybit ternyata merupakan barang yang berasal dari Cina dan ada fakta yang menarik nih geng ternyata nama seller yang menjual dua produk yang masuk ke dalam Trendybit TikTok Inggris adalah Say2 yang ternyata berhubungan dengan IfYou yaitu bisnis retail milik ByteDance yang merupakan perusahaan asal dari TikTok alias ya perusahaan yang sebelumnya memiliki TikTok lalu kepala anti penipuan dan keamanan e-commerce global TikTok yang ada di Singapura yang bernama Lim Wilfred Halim ternyata terdaftar sebagai Direktur Say2 lalu kemudian laporan lain nih dari Financial Times ada 4 sumber yang mengatakan penjual lain itu bisa menjual barang mereka melalui TikTok Shop tetapi mereka hanya akan mendapatkan sedikit komisi jadi komisinya itu dipotong gitu tetapi ByteDance ya kan orang yang ada di balik TikTok itu ketika melakukan penjualan akan mengambil semua hasil dari penjualan tersebut yang ada di fitur Trendy Beat di TikTok tersebut jadi terasa gak adil banget ya lalu pernah beberapa waktu lalu kegep juga nih ada sebuah brand skincare brand ini sangat-sangat laris terjual di TikTok Shop Indonesia yang mana brandingnya produk tersebut merupakan produk asal Kanada nah ternyata setelah di check and recheck produk ini adalah produk kamuflase yang ternyata dibuat oleh negara Cina jadi bukan brand keluaran Kanada nah namanya itu adalah Skintific Skintific ini kalau kalian lihat di TikTok memang di branding seolah-olah itu brand asal Kanada nama Skintific ini berasal dari singkatan Skin and Scientific yang dibuat oleh Kristen Viet dan Anne Christine Stoke di Indonesia sendiri brand ini tuh baru ramai pada tahun 2021 ketika pandemi kemarin di saat orang-orang tuh banyak belanja lewat e-commerce atau marketplace gitu ya tetapi brand ini sebenarnya sudah dijual sejak lama yaitu tepatnya pada tahun 1957 di Oslo, Norwegia brand ini sendiri tiba-tiba viral di Indonesia gara-gara banyak yang memberikan review kalau produk dari Skintific bisa menyembuhkan jerawat dan membuat kulit terasa lebih glowing lalu ketika di check nih ya melalui BPOMRI produk dari Skintific ini ternyata bukan produk Kanada melainkan dibuat oleh industri kosmetik Cina dengan nama produsennya adalah Guangdong Essence Daily Chemical ko-LTD lalu kemudian produk ini diimpor oleh PT Maisun Yuan yang berada di Jakarta Barat lalu selain Skintific ini ada merek lain lagi yang juga viral di Indonesia yang ternyata berasal dari Cina juga yaitu The Originote ini gilanya adalah The Originote ini di branding di Indonesia dikatakan sebagai produk keluaran anak bangsa alias produk lokal Indonesia tetapi setelah di check ternyata brand ini juga berasal sama dari Cina jadi gak jauh beda seperti Skintific Originote sendiri itu merupakan jenis kosmetik yang harganya terjangkau jadi pasarnya itu menengah ke bawah dia jauh lebih murah penjualannya daripada Skintific dan kenapa kedua skincare asal Cina ini jadi laris banget di Indonesia ya karena mereka terus-menerus dipromosikan di TikTok jadi baratnya negara Cina sendiri berfokus mempromosikan produk buatan negara mereka agar lebih laku di platform buatan mereka yaitu TikTok jadi bisa dikatakan skincare-skincare asal Indonesia itu kalah jauh dengan dua skincare tadi yaitu Skintific dan Originate mungkin sampai disini banyak yang akan membantah loh masa sih gara-gara mereka lebih laku mereka dikatakan berbuat curang dengan hanya mempromosikan produk mereka doang gara-gara platformnya punya Cina dan barang ini juga punya Cina dari mana buktinya ya memang sih kalau dikatakan ini hanya kebetulan ya bisa jadi tapi mencurigakan banget gak sih kok bisa gitu produknya itu dua-duanya produk asal Cina dan produk tersebut penjualannya laris di Indonesia karena TikTok sangat besar di Indonesia dan mereka juga berfokus promosinya di TikTok coba deh menurut kalian gimana mencurigakan atau enggak kalau enggak ya coba tinggalkan komentar di bawah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan akhirnya pemerintah Indonesia mulai melarang TikTok Shop pemerintah akhirnya mengambil tindakan nih atas apa yang terjadi memang untuk kita para konsumen kita merasa dimudahkan dengan adanya TikTok Shop tapi ya sedih juga saudara-saudara kita yang berusaha menjadi pedagang UMKM gitu ya mereka mengalami kerugian loh kenapa apa yang menyebabkan mereka mengalami kerugian toh TikTok Shop pasti adalah sebuah kemajuan dan kemudahan gitu kenapa enggak mereka ikut jualan di TikTok Shop pasti kayak gitulah pemikiran kita nah ternyata nih ya TikTok Shop ini mungkin pada awal-awal terlihat sangat ramah dengan UMKM tapi belakangan ternyata banyak produk impor yang ada di TikTok Shop yang membuat pedagang UMKM kalah bersaing dari segi harga dan membuat mereka akhirnya bangkrut Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesko Indonesia yang bernama Wientor Rahmada mengatakan dia mendapatkan laporan dari setidaknya 70 UMKM soal persaingan harga yang tidak sehat semenjak adanya TikTok Shop dia mendapatkan laporan kalau produk-produk impor yang dijual di TikTok Shop harganya benar-benar murah banget sampai-sampai pedagang UMKM ini tidak mampu bersaing karena kalau mereka juga menurunkan harga mereka jadi rugi hal ini terjadi karena produk-produk impor yang dijual di TikTok Shop itu tidak melalui proses distribusi lagi jadi ibaratnya itu produsennya pabriknya langsung jual eceran gitu ya otomatis jauh lebih murah lah kalau didistribusikan lagi ya distributor ngambil untung distributor membagikan kepada para pedagang pedagang ngambil untung lagi ya otomatis harganya di up-up terdus gitu tapi kalau jualnya langsung dari pabrik mereka hanya butuh modal bahan nggak butuh modal distributor dan lain-lain promo di TikTok Shop juga nggak seberapa akhirnya mereka bisa menjual dengan harga yang super duper murah Kementerian Perdagangan sedang melakukan revisi terkait peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020 tentang perizinan usaha periklanan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui elektronik atau PPMSA ya tujuannya buat apa? tujuannya buat mengatur kegelisahan-kegelisahan yang terjadi seperti di TikTok mengatur yang namanya social commerce dan e-commerce nah Menteri Perdagangan yaitu Pak Zulkifli Hasan mengatakan dalam peraturan tersebut social commerce seperti TikTok Shop dilarang untuk berdagang kecuali promosi jadi ibaratnya udah nggak boleh ada transaksi jual-beli di TikTok Shop nantinya tapi hanya boleh promosi iklannya doang nah revisi tersebut juga mewajibkan pemisahan fungsi e-commerce dan juga media sosial sehingga algoritmanya nggak semua dikuasai dan juga mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis jadi ibaratnya tuh nanti ya TikTok ini hanya untuk promosi belanjanya tetap di e-commerce yang lain kayak Toko Ijo kayak Tokped atau mungkin di Bukalapak Shopee gitu ya supaya tidak semua sektor dikuasai oleh TikTok kalau semua sektor dikuasai oleh TikTok yang menang siapa? ya yang menang negara pembuatnya apalagi nih ya mereka punya platform mereka negara produsen juga pabrik mereka besar-besar mereka bisa memproduksi barang apapun di muka bumi ini otomatis mereka menang telak secara ekonomi dan kita negara konsumen hanya bisa gigit jari kita belanja terus uang negara kita habis terputar untuk belanja ke negara mereka nah peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini juga mengatur mekanisme sanksi bagi e-commerce yang masih terintegrasi dengan media sosial dan sanksinya dilakukan secara bertahap melalui peringatan sampai dengan penutupan usaha dan atas larangan yang sudah mulai diresmikan di Indonesia ini kabarnya Pak Zulkifli Hasan mengatakan kalau pihak mereka akan memberikan surat kepada pihak TikTok untuk meminta agar TikTok Shop di aplikasi TikTok ditutup paling tidak terkhusus untuk TikTok yang ada di Indonesia dan kemudian para penjual lokal atau UMKM yang ada di TikTok Shop itu juga diminta untuk segera berpindah ke platform e-commerce lalu bagaimana dengan pihak TikTok apakah mereka menerima begitu aja dengan peraturan negara kita ya tentu mereka langsung memberikan tanggapan yang negatif mereka mengatakan mereka agak kecewa dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita yaitu Kemendak dan pihak TikTok mengatakan sangat disayangkan kebijakan yang dibuat terkait kebijakan larangan media sosial sekaligus e-commerce ini menurut mereka kebijakan tersebut akan berdampak pada 6 juta penjual dan hampir 7 juta kreator yang berperan sebagai afiliator yang menggunakan TikTok Shop atau TikTok Affiliate tetapi walaupun hal ini mengecewakan pihak TikTok tetap akan mematuhi dan menghormati kebijakan dari pemerintah Indonesia dan akan menempuh jalur konstruktif ke depannya nah itu dia geng permasalahan dari perihal TikTok Shop ini jadi bisa gue simpulkan ya ibaratnya TikTok Shop ini punya 2 sisi gitu loh yaitu sisi positif dan sisi negatifnya udah pasti positifnya itu bagi kita para konsumen yang bisa mendapatkan produk-produk murah produk-produk dengan kualitas yang bisa kita nilai sendiri dan juga memudahkan kita dalam proses jual beli serta ruang lingkup produk yang akan kita belanjakan itu juga lebih luas gitu ya karena kan produknya juga produk-produk impor nah tetapi sisi negatifnya adalah kehadiran TikTok Shop membunuh pedagang-pedagang konvensional pedagang-pedagang UMKM yang mana mereka tidak mampu bersaing dengan harga nah tetapi sisi negatif ini muncul atau hadir gara-gara TikTok ini bukan platform Indonesia atau bukan platform kita coba ya dibayangkan kalau ternyata TikTok ini adalah platform kita orang Indonesia yang diuntungkan siapa? yaudah pasti kita kalau aja negara kita adalah negara produsen dengan pabrik yang banyak gitu ya memproduksi segala kebutuhan yang ada di muka bumi ini ditambah dengan platform sebagus ini apa gak makin keren negara kita? apa gak makin maju? ya tapi sayangnya sektor yang selalu diperhatikan di negara kita ini yang pertama pajak yang kedua sawit yang ketiga yang lain-lain intinya ya gak tau lah ya ya kita doakan aja semoga kedepannya negara kita bisa seperti China mereka menjadi negara yang kuat secara ekonomi karena kepintaran mereka ditambah dengan support pemerintahnya amin selamat menikmati